Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar fisika bersama-sama dengan saya, Ustadz Joko Twi Ariyampo Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari materi vektor Jadi setelah materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, materi yang satu dan dua, itu akan masuk materi vektor Tapi sebelum itu, sebelum masuk materi vektor, kita masuk ke pengantarnya dulu Kenapa? Karena di sini vektor itu berhubungan dengan matematika Jadi sangat banyak sekali perhitungan matematikanya Untuk pengantar vektor, di sini kita akan belajar tentang suatu perhitungan di matematika Yaitu namanya Trigonometri Trigonometri kalau dulu di SMP, insya Allah belum pernah mempelajari Di SMA ini kita akan belajar tentang trigonometri di matematika Tapi semester 2, nanti kelas 10 semester 2, tapi di fisika itu digunakan sebelum semester 2, yaitu pada saat ini Jadi hanya saya berikan materi sekilasnya saja untuk pendalamannya nanti, silakan nanti dipelajari di matematika Untuk trigonometri, ini berhubungan dengan sudut dan segitiga Dalam trigonometri, ini ada beberapa istilah Sin, cos, dan tan Ini adalah istilah-istilah dalam trigonometri nanti Jadi sin, cos, dan tan Itu nanti dipelajari lagi lebih mendalam di matematika Ini saya hanya menjelaskan yang digunakan untuk materi di fisika saja Jadi apa itu sin, cos, dan tan Itu nanti dipelajari di matematika Baik, trigonometri Ini ada hubungannya dengan segitiga Anak-anak sudah pernah belajar tentang segitiga Ini ada hubungannya dengan segitiga Oke, disini ada segitiga siku-siku Ada segitiga siku-siku Ya, siku-siku itu berarti sudutnya 90 derajat Ya, siku-siku berarti sudutnya 90 derajat Oke, ini sudah belajar Kalau dulu di SD, mulai dari SD sudah belajari segitiga ini Oke, dalam segitiga ini Itu ada tiga sisi Satu, dua, dan tiga ya Itu untuk segitiga siku-siku Ada tiga sisi itu Oke Misalnya Misalnya diketahui salah satu Salah satu sudutnya Misalnya diketahui salah satu sudutnya Disini adalah Alpha Misalnya diketahui sudut Alpha itu disitu Ya, apabila ada sudut Alpha disini Apabila ada sudut Alpha disini Ya, disini Ada tiga sisi Satu, dua, dan tiga Oke Tiga sisi satu, dua, dan tiga Ya Ya Kalau sudutnya ada disini Maka sisi yang berada di depan sudut Sisi ini Ya, sisi ini Kita namakan dengan sisi depan Ya, kita namakan sisi depan Oke Kalau misalnya Sudutnya disini Ini kan sudah sisi depan Ya Sisi yang berada di samping sudut Sisi yang berada di samping sudut Itu kita Kita namakan sisi Sisi depan sudut Sisi yang berada di depan sudut Sisi depan sudut Sisi depan sudut Sisi depan sudut Demikian pula Sisi yang berada di sini Ini bukan di samping ya Ini bukan di samping Kenapa? Karena sisi itu bersifat miring Maka kita namakan Di situ sisi miring oke kalau kita ambil sudut disini maka sisi yang berada di depan sudut itu kita namakan sisi depan ya sisi yang berada di sampingnya sudut ini kita namakan sisi samping dan sisi yang berada disini, itu kita namakan sisi miring oke, paham ya misalnya ada segitiga seperti itu oke kalau misalnya segitiga ini saya tambahin misalnya, ini kan ada tiga sudut ya, satu, dua tiga kalau misalnya kita ambil sudutnya disini ya, kita ambil sudutnya disini ini sudut beta maka kalau ada sudut disini ya, ada sudut disini maka sisi yang berada di depan sudut ini mana? ini ya jadi sisi ini itu berada di depan sudut beta maka kita nyatakan itu adalah sisi depan ya sisi yang berada di depan sudut beta itu adalah sisi depan oke baik kemudian sudut ini kita lihat disampingnya itu ada apa namanya sisi yang lurus ini ya sisi yang berada di samping sudut beta kita namakan sisi samping oke sisi yang berada di samping sudut beta kita namakan sisi samping oke sisi yang ini tetap kita namakan sisi miring ya kita namakan sisi miring sama oke jelas ya kalau misalnya sisinya alpha maka sisi depannya adalah ini kalau misalnya sisinya beta sisi depannya yang ini ya kalau misalnya sisinya alpha sisi sampingnya itu yang ini kalau sisi beta maka sisi sampingnya adalah yang ini sisi miringnya sama mereka oke bagaimana dengan 90 derajat tidak tidak kita berhitungkan untuk itu ya oke jelas ya kita namai saja misalnya ini kita namai sisi Y dan ini X kemudian yang miring adalah R nah gitu ya oke apa sih gunanya apa gunanya ini ya apa gunanya nah ini ada hubungannya dengan istilah ini sin, cos, dan tan oke ya saya hapus dulu ini baik baik sambil kita perhatikan segitiga disitu ya sambil kita perhatikan segitiga disitu oke ini beberapa aturan dari trigonometri itu aturan yang pertama sin ya sin misalnya sin alfa ini aturan yang pertama sin alfa alfa itu adalah sudut ya sin alfa itu sama dengan depan per miring artinya apa sin sudut alfa itu adalah sisi depan per sisi miring oke ini aturannya yang pertama dari mana dapat aturan ini ya nanti dipelajari di matematika kita hanya gunakan yang khusus untuk fisika saja ya oke sin alfa itu sama dengan depan miring depan itu adalah sisi depan dan miring itu adalah sisi miringnya seperti itu seperti itu oke ya aturan yang kedua cos alfa itu sama dengan samping miring sama seperti ini cos alfa sudut alfa itu adalah sisi samping per sisi miring ya aturannya seperti itu kemudian tan alfa tan alfa itu adalah sisi depan per sisi samping tan alfa itu adalah sisi depan per samping ya seperti itu oke ini adalah tiga aturan yang harus dipahami ya tiga aturan ini harus dipahami jadi tiga aturan ini anak-anak harus paham atau dihafalkan misalnya sin sin itu depan per miring atau sin demi ya kita ambil nama depannya saja sin demi sin depan miring kemudian kos 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 sami kos samping miring ya kemudian tan tan desa tan depan samping baik seperti itu jelas ya oke ini adalah aturan-aturan dalam trigonometri baik sekarang misalnya kita ada kasus misalnya ada apa namanya persoalan gitu oke kita lihat sebagai berikut baik saya gambarkan lagi segitiga seperti ini ya jadi segitiga ini ada sisi Y X dan R oke kita gunakan salah satu sudutnya misalnya sama seperti tadi sudut yang ini ya sudut ini kita nyatakan sebagai sudut alpha oke sudut alpha ya sudut alpha maka dalam aturan yang tadi sin cos dan tan ya kita coba sudut alpha misalnya disini adalah sin alpha sin sudut alpha tadi kita sudah dapat aturannya sin itu adalah sin alpha itu sama dengan depan miring ya kan ya maka kita nyatakan disini sin alpha itu sama dengan sisi depannya alpha apa Y ya kan depan per miring mana miringnya R oke jelas ya sin alpha itu sama dengan Y per R R ya baik kemudian yang kedua cos cos alpha cos itu adalah samping cos samping miring cos alpha cos alpha mana mana sampingnya mana sampingnya X per miring mana miringnya R cos alpha sama dengan samping miring oke kita lanjut yang ketiga tan 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 alpha tan alpha ya itu sama dengan tan itu apa tan depan samping depannya apa Y depannya adalah Y samping X oke tan alpha sama dengan depan samping Y per X jelas ya oke kita lihat yang selanjutnya kita lihat segitiganya lagi misalnya kita gunakan sudutnya itu dimana disini ini sudut beta ya sudut beta disitu yang warna hijau oke kita buat aturan seperti ini kita buat aturan seperti ini sin beta sin sudut beta sin sudut beta sin itu sama dengan depan per miring ya oke sin sudut beta mana depannya ini X per mana mana miringnya R sin beta sama dengan X per R jelas ya sin beta sama dengan X sudut ya apa sisi depan per sisi miring R yang kedua cos beta cos beta cos cos itu adalah sisi samping ya sampingnya mana beta sampingnya Y Y per miring mana miring R cos beta sama dengan Y per R jelas ya yang ketiga tan beta tan beta tan beta beta sama dengan sisi depan per samping mana depan X per samping Y oke jelas ya untuk kedua sudut itu ya baik seperti ini aturan-aturan dari sin cos dan tan atau aturan-aturan trigonometri yang akan kita gunakan nanti di vektor ya sekarang bagaimana kalau misalnya segitiga ini ada angkanya oke kita lihat setelah ini baik kalau misalnya kita ada soal seperti ini ini adalah segitiga yang sudah ada angkanya oke ada segitiga siku-siku disini ada aturan Pitagoras ya 3 4 5 ya 3 4 5 itu adalah aturan dari Pitagoras seperti itu oke apabila kita mengambil satu sudut misalnya sudut ini kita anggap ini sudut alpha sudut alpha maka sin alpha gimana caranya sin alpha sama dengan sisi depannya sudut per sisi miringnya mana sisi depannya sudut 4 ya kan per sisi miringnya 5 oke sin alpha sama dengan 4 per 5 cos alpha cos alpha cos alpha itu sisi sampingnya berapa 3 per 5 cos alpha sama dengan 3 per 5 samping per miring oke yang ketiga tan alpha tan alpha sama dengan depan per samping mana depannya 4 per 3 oke seperti itu caranya kalau misalnya kita ambil sisi sudut yang sebelah sana sin beta sama dengan 3 per 5 ya beda dengan alpha 3 per 5 3 sisi depannya 5 sisi miringnya kemudian cos beta cos beta sama dengan 4 per 5 4 sisi sampingnya 5 sisi miringnya kemudian yang ketiga tan beta depan depan samping 3 per 4 oke jelas anak-anak ya oke ini aturannya seperti itu insyaallah bisa semua insyaallah bisa untuk ini ya kita akan masuk ke sudut-sudutnya sekarang oke kita masuk ke sudut-sudutnya oke jadi disini aturan yang lain lagi ya ini untuk sudutnya sekarang tadi kan sin alpha nah alpha itu sebenarnya nilai dari sudut ya disini ada beberapa sudut ada 5 sudut istimewa namanya sudut istimewa pada trigonometri sin cos dan tan ya disini kita melihatnya seperti ini untuk sin sudut 0 derajat sin sudut 0 derajat nilainya adalah 0 ya kemudian sin sudut 30 derajat nilainya setengah sin sudut 45 derajat nilainya setengah akar 2 sin sudut 60 derajat nilainya setengah akar 3 sin sudut 90 derajat 1 oke caranya seperti itu cos 0 derajat nilainya 1 cos 30 derajat setengah akar 3 cos 45 derajat setengah akar 2 cos 60 derajat setengah cos 90 derajat 0 oke ya disini tan tan itu ada perlakuan khusus ya persamaannya tan tan alpha itu sama dengan sin alpha per cos alpha ini bisa dihafalkan satu saja misalnya hafal sin saja kalau hafal sin saja maka cos tinggal dibalik nilainya tinggal dibalik urutannya ya hafalkan satu saja sin atau cos untuk tan itu tinggal dibagi sin alpha dibagi cos alpha jadi tan 0 derajat itu kan 0 ya 0 dibagi 1 0 dibagi 1 ya 0 oke baik tan 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3 nanti hasilnya adalah 1 per 3 akar 3 ya 1 per 3 akar 3 tan 45 derajat 45 derajat itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1 tan 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3 oke tan 90 derajat 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga oke ini adalah aturan dari sin cos dan tan untuk sudutnya baik jelas ya silahkan kalau ingin dicatat atau kalau ingin mencari ini banyak insya Allah banyak untuk tabel ini ya silahkan dicatat oke tapi tapi biasanya ada pertanyaan bagaimana kalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya bagaimana sudutnya kalau lebih dari 90 derajat oke baik ini adalah aturan dari sin cos dan tan itu di sudutnya ya jadi sudutnya nanti bisa digunakan dari sudut 0 sampai sudut 360 ya seperti itu dari 0 sampai 360 bagaimana cara menggunakannya ya jadi tadi kita sudah melihat sudut istimewa dari 0 sampai 90 maka dari 0 sampai 90 itu antara ini sampai sini ya sudutnya ini 90 derajat kan oke ini 90 derajat ya seperti itu ya nilai sin cos dan tan pada sudut 0 sampai 90 derajat itu nilainya positif semua nilainya positif semua untuk sin cos dan tan ya bagaimana dengan sudut 90 sampai 180 nilai sin cos dan tan dari sudut 90 sampai 180 itu ada perbedaan nilai yang positif adalah nilai sin saja jadi sin misalnya sin 120 maka nilainya positif nanti hasilnya kalau misalnya cos 120 maka hasilnya negatif ya ini yang positif sin saja oke bagaimana dengan 180 sampai 270 yang positif yang positif adalah tan nya ya dari 180 sampai 270 yang positif adalah tan nilainya tan dari 270 sampai 360 itu nilai yang positif adalah nilainya cos oke cos saja kenapa nilainya ada yang positif kenapa ada yang negatif nanti ditanyakan di matematika kita gunakan yang akan kita gunakan saja apa namanya kita pelajari yang akan kita gunakan di pembelajaran fisika saja ya oke seperti ini kemudian kalau sudutnya itu lebih dari 90 maka nanti kita akan samakan dengan sudut antara 0 sampai 90 caranya bagaimana seperti ini ya jadi alpha alpha ini adalah sudut yang disamakan oke sudut yang disamakan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut yang diketahui misalnya sin 120 derajat oke sin 120 derajat sama dengan berapa sih antara 0 sampai 90 sama dengan sudut berapa maka kita gunakan aturan ini oke ya jadi alpha alpha kita cari dari persamaan itu alpha sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sudut ini theta itu namanya theta theta itu adalah sudut yang diketahui jadi sudut yang diketahui itu adalah 120 derajat ya kita masukkan sini maka alpha alpha itu sama dengan berapa ini dikurangi ini 60 derajat sehingga bisa kita nyatakan bahwa sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat ya berapa nilainya sin 60 berapa setengah akar 3 kita lihat kuadrannya sekarang atau letaknya letak sudutnya 120 berarti antara 90 sampai 180 berarti nilainya positif kenapa karena sin disitu positif oke itu berlaku untuk cos dan tan untuk hitungan ini tapi nanti kalau misalnya hitungannya cos atau tan itu hasilnya negatif ya caranya seperti itu kalau misalnya sudutnya lebih dari 180 atau antara 180 sampai 270 maka kita gunakan ini ini sudut yang diketahui misalnya yang diketahui adalah misalnya misalnya kita gunakan yang nilainya sin saja kita gunakan sin 210 derajat kita gunakan sin 210 derajat maka sama dengan sin berapa oke kita lihat disitu aturannya jadi disitu teta teta sudut yang diketahui 210 itu sama dengan 180 derajat plus alpha maka berapa nilai alpha berapa alpha sama dengan 30 derajat oke alpha sama dengan 30 derajat berarti sin sebentar sin 210 derajat sama dengan sin 30 derajat oke berapa nilainya sin 30 setengah ya setengah tapi kita lihat sudutnya adalah 210 antara 180 sampai 270 maka disini daerah ini sini tuh negatif maka disini kita beri tanda negatif oke jelas ya ini dua contoh ini kemudian bagaimana kalau misalnya sudutnya antara 270 sampai 360 kita gunakan ini caranya hampir sama seperti ini tinggal dikurangi saja 360 dikurangi sudut yang diketahui ya itu adalah aturan dari sin kos dan tan banyak ya ya tapi harus paham kita gunakan itu semuanya nanti di pembelajaran vektor atau di materi vektor materi vektor ini adalah materi paling dasar di fisika ya jadi anak-anak harus benar-benar paham materi ini sebelum ke materi selanjutnya masih banyak materi selanjutnya itu ya terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat silahkan dilihat terus video ini sampai benar-benar jelas ya dan dicatat kalau perlu dicatat semoga bermanfaat saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh